Selamat malam, ketemu di ngopi darah sama cewek-cewek. Kalau udah malam gini kan. Iya, kan ga usah. Kenapa sih harus kayak gini? Ya biar ada bodinya gitu, kalau gini dua kan rata. Eh ini pertanyaan dari semua netizen nih kayaknya. Kalau kamu kenapa sih kalau misalkan foto tuh kalau ga ngangkang? Pokoknya kayak gitu deh, pokoknya harus ngasih liat banget. Pokoknya lebih seneng banget ngangkang, kenapa sih? Engga, sebenernya itu tuh emang gaya-gaya jaman now aja. Sebenernya ngikut-ngikut Kendall Jenner, ngikut-ngikut Kylie Jenner. Oh karena kan kamu juga dulu waktu kemarin di LA juga jalan sama mereka ya? Iya, itu kan temen-temen aku kan waktu aku SD. Jadi itu kita emang bisa. Engga, engga mereka kan masih umur 19, kalau mau udah 30. Jauh banget. Maaf, 31. Udah gini aja temen ngopi. Ini udah ga begitu seru kalau ngomongin umur. Mari kita ngebahas apa isi tas hidang. Mas Nia Ramadhani. Wah pake tasnya gini-gini aja lagi. Mana hari ini lagi ga bawa yang mahal. Iya biasa-biasa aja lah. Ini tar pumping LP kira-kira 27 juta. Biasanya Nia Ramadhani tuh tasnya 200 juta ke atas. Tapi kebetulan yang ini... Soalnya kita bisa hidup di atas, di bawah, di mana aja. Nah ini juga cukup mahal. Iya. Oke, di dalamnya ada make up. Ini apa aja? Udah mau abis lagi tuh. Bedak. Ada bedak, ada dompet. Ada... Kok ga pake jeda lipatnya? Agak lupa. Ini apa? Di atas mata tuh kalo misalkan ga bisa-bisa bangun kan suka pagi-pagi suka mantuk banget. Padahal tidur ya jam 9 malam, bangun jam 6. Tapi kalo tidurnya kelamaan suka susah meleknya. Padahal tidur malamnya kebangun. Iya. Tidak. Ini apa? Itu... Ini adalah body lotion. Tapi ini body lotionnya mahal. Keluaran Paris dari Hermes ini kira-kira 3 juta. Ini apa nih? Udah selesai. Ini apa sih? Ini lipstick juga. Lipstick. Tasnya ngebosenin banget isinya itu-itu doang. Mau lihat tas aku? Ya udah, tas. Ini tas aku. Ini tas kamu. Ya udah. Nah ini tas aku isinya apa? Kita lihat ada orang mau ngomong. Itu tas siapa? Eh ini tas siapa? Eh ini tas siapa? Aduh malu ya? Sorry nih mbak. Gimana sih? Malah kali kalo misalnya ga punya tas, gue usah ga mau ga punya tas. Aku ga bawa tas. Sorry nih mbak. Tapi kupikir tas orang aja. Jangan kayak gitulah malu-maluin. Aku udah mau setiap hari acaranya. Ini ada bajen Selimar. Bajen Selimar kok ada disini sih? Iya. Jangan-jangan. Kenapa dia ada di cafe juga? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Dia mau sama kayak temennya. Ini dia mungkin lebih mora kali ini kan gak? Coba kita tanya yuk. Eh eh tapi ntar dulu. Dia bukan yang statusnya sama kayak aku ya? Eh coba kita tanya sebenernya dia. Masih gadis atau sudah janda? Kenapa sih ga pernah kalo nyanyi enak gitu? Oh sorry itu aku masih aja. Soalnya kalo terlalu enak. Soalnya kenapa selalu kayak gitu? Bajen Selimar. Bajen apa kabar? Baik. Belum mulai kan? Udah 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 udah. Bajen tadi dia bingung. Sebenernya sebenernya Mbak Jen ini nih. Mbak Nia itu sama kayak aku? Sebenernya sama kayak aku atau sama kayak dia? Iya. Aku tuh sudah bersuami. Eh? Iya bersuami. Belum. Iya. Sudah namun gagal. Ya ampun. Mbak Jen aku atau Nia? Geng apa tuh? Gengnya? Geng Nia. Geng Nia? Oh jadi Mbak Jen sudah nikah namun ditutup-tutupi. Kenapa sih? Ini dia yang... Karena kita gak tau kan? Iya dia aja yang gak punya suami tuh kayaknya pengen banget punya suami. Mbak Jen udah punya suami walaupun gak ada suami tau. Kok kayak gak bersukur? Gue kasih tau juga lu gak kenal kali. Siapa suami? Iya tapi kita kayak yang tau aja. Ya kita rame aja lagi. Kita kenal gak kenal semua kita udah cari tau. Iya kita bisa. Kita bisa sosok-sosok. Kita bisa sosok-sosokan Mbak. Aduh Jen. Emang siapa suaminya Mbak Jen? Aduh Jen. Emang kapan kawin Mbak? Emang kapan nikahnya Mbak? 2017. Oh 2 tahun yang lalu. Itu kapan nikahnya? Sekarang ini untuk di Kopidara pertama kali mau dikasih liat foto suaminya Mbak Jen. Ada. Gak tau. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Tapi Ani ya kenapa jarak di eksos? Apa pernikahannya karena terpaksa? Apa dipaksa? Apa karena... Lagi ngumpet-ngumpet? Lagi ngumpet. Apa bukan karena dasar cinta yang abadi itu? Enggak sih. Enggak sih. Waktu itu sebenarnya udah dirancang. Terus karena waktu itu mama masih ada dan keadaannya sakit kan. Lebih sakit keras. Jadi gak dibikin pesta? Iya. Memang gak dibuat pesta. Tapi sampai sekarang kenapa gak dibikin pesta? Apa udah males gitu bikin pestanya? Emang buang-buang duit aja? Gak mau? Gak sih. Kita udah gimana ya? Udah sama-sama mikir. Udah kan nabung aja lah. Ngapain juga dipestain toh. Iya ya. Itu kan sama keluarga juga. Tapi siapa sih dari kalangan mana? Artis kah? Pengusaha kah? Politikus? Pengusaha kah? Pengusaha kah? Pengusaha kah? Pengusaha kah? Tapi bukan suami orang kan? Makanya ditutup-tutupin. Gini aja. Karena kita gak tau siapakah suaminya. Dia belum. Humpungannya hubungan apakah yang terjalin atau raw budget. Kita akan cek handphonenya. Handphonenya satu. Sebelum bilang gak? Sebelum bilang gak udah aku nge-nge dulu. Terakhir kali nelfon siapa? Tati tuh, tati tuh, tati tuh. Tati tuh, tati tuh. Oke. Mati handphonenya. Tati tuh. 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 Teman katanya yang ga denger juga dia lagi berantem sama anaknya, gue ga ngerti ga jelas cuman Di instagramnya ini udah aku cek, ga ada foto anaknya Tuh kan bener kan, nah ini orangnya ada disini Kita tanya aja, kenapa ee... Kenapa begitu? Kenapa di instagram ga berada sama anaknya ya mbak? Mana ya? Nah gue ikut juga dong, ikut ikut Disini aku mau nanyain tentang itu soalnya, 80 juta Dor! Jangan bergerak! Mana anaknya? Iya Iya Kenapa di instagramnya ga ada anak? Kita kek gue aja Iya Kenapa? Padahal sebenernya ga harus teriak-teriak gini cuman biar rame aja Iya biar selalu aja, biar gak keting Sekarang, kenapa foto-fotonya selalu sama rekan kerja? Ga pernah sama anaknya lagi mas Emang udah ga jadi anaknya apa gimana? Apa lagi berantem? Ini lagi edisi tanpa anak Tapi sama anak baik-baik aja Dulu perasaan post foto anak Iya Kalau sekarang masih baik-baik aja sama anaknya Sekarang kita minta Mas Sunan untuk video call sama anaknya Mau pake handphone aku? Pengen tau nomer teleponnya lagi Anaknya cewek? Oh iya pak Aku mau baik, buat aku banyak Video call ya? Bajan mana? Bajan ini masih ada di sini Cuman lagi anteng-anteng aja lagi main Instagram Kita mau liat nih, Om Sunan pertama kalinya video call sama anaknya Dingo Pidara Nah tuh, ini bukan? Bukan Itu kita Sama final Sunan Iya Kok udah ganti? Paling berarti tuh gak nyambung ya Kalau calling itu masih belum tuh Belum ringing ya? Kok pengacara pake whatsapp call gak pake telepon aja? Katanya suruh video call Oh iya itu salah Temuanya yang gratisan aja Yaudah 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 Tapi ini tetep-tetep diusahain aja Oke temen ngopi Abis ini kita bakal liat Mas Sunan akan lepangan sama anaknya Jen mana-mana tetep di ngopi darah Ah ini Jen Salimar orang cuman Kata Evanesia Angel gak nyuruh-nyuruh dia Dia cuman pengen cari panggung aja nih Biar ngetop pas ada momennya